Intro Pemirsa Paus Emeritus Benedictus ke-16 meninggal dunia pada Sabtu 31 Desember 2002 di kediamannya di Fatikan pada usia 95 tahun. Paus Emeritus Benedictus lahir di Bayern, Jerman pada 16 April 1927 dan langsung dibaptis di hari yang sama dengan nama Josef Alois Ratzinger dari pasangan Josef Ratzinger dan Maria Ratzinger. Ia adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Kedua saudaranya yang lain adalah George Ratzinger dan Maria Ratzinger. Ratzinger masuk seminari pada tahun 1939. Pada tahun 1941 dia dipaksa untuk bergabung dengan pembuda Hitler dan pada tahun 1943 dia direkrut menjadi militer Jerman bertugas di unit anti-pesawat di Bavaria sebelum dikirim ke Hongaria untuk memasang perangkap tank pada tahun 1945. Tanggal 29 Juni 1951 Ratzinger dan saudaranya George ditabiskan menjadi imam pada pesta Santo Petrus dan Paulus oleh Cardinal Munich, Minsenyor Full Haber di Catedral Freising. Pada Juli 1953 Ratzinger menerima galar doktor di bidang teologi dengan disertasi berjudul Umat dan Rumah Tuhan dalam ajaran gereja dari Agustinus. Tahun 1958 ia menjadi seorang profesor di bidang teologi pada Universitas Freising. Setelah ayahnya meninggal, Ratzinger pergi ke Roma bersama dengan Cardinal Joseph Rings pada tahun 1962. Ia menjadi penasihat teologi untuk Cardinal dalam mengikuti Konsili Fatikan II. Tahun 1963 Ratzinger mengajar di Universitas Munster. Dia menjadi dosen untuk bidang teologi dogmatik dan sejarah dogma. Pada tahun ini juga, tepatnya 16 Desember, ibunya meninggal dunia. Selama berkari, Ratzinger menulis sejumlah karya teologi penting termasuk pengantar kekristianan tahun 1968, dogma dan wahyu tahun 1973. Karyanya di bidang teologi menarik perhatian Uskup Agung Kologne, Joseph Rings yang meminta Ratzinger untuk melayani sebagai asisten Ali di Konsili Fatikan II tahun 1962 sampai 1965. Dia berkontribusi pada sebuah dokumen yang mengkritik keras Kongregasi Kantor Suci dan yang akhirnya mengarah pada reorganisasi tahun 1963 sampai 1978 sebagai Kongregasi untuk ajaran imam. Pada Maret 1977, Ratzinger diangkat menjadi Uskup Agung Munik dan Brazing oleh Paus Paulus VI. Pada tanggal 25 November 1981, dia diangkat menjadi Prefek Kongregasi Ajaran Imam oleh temannya Paus Yohanes Paulus II, 1978 sampai 2005. Pada 19 April 2005, pada usia 78 tahun, ia terpilih menjadi Paus tertua. Pilihannya atas nama Benediktus ke-16 mengenang Santo Benediktus dari Nursia, Santo Pelindung Eropa. Pada 28 Februari, dia secara resmi mengundurkan diri mengambil gelar Paus Emeritus. Ia menjadi Paus pertama yang mengundurkan diri setelah 600 tahun sejak Paus Gregorius VII pada tahun 1415. Ia digantikan Paus Franciscos yang lahir di Flores, Buenos Aires, Argentina, 17 Desember 1936. ceux yang eduk damn. Pelaikiran